RS, 34 tahun warga Bojong Sari, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pelaku penjual konten video pornografi anak yang kesehariannya merupakan pengangguran dan hanya lulusan sekolah dasar saat sesi jempa pers mengakui semua perbuatannya. Dan dari hasil penelusuran tim cyber, pelaku terbukti sebagai penyebar dan menjual konten video pornografi anak di media sosial. Dalam praktiknya, pelaku awalnya menggunakan akun Facebook bernama Pemersatu Bangsa yang diduga untuk menjual konten video pornografi anak. Polisi yang melakukan profiling akun milik pelaku mendapati ternyata konten pornografi anak sangat beragam dari anak di bawah umur hingga orang dewasa. Di sini pelaku membanderol harga setiap konten-konten video pornografi mulai dari 100 ribu hingga 300 ribu rupiah. Di deskripsus, Pol Dajewa Tengah Kombes Pol Dwi Subagio menyampaikan penangkapan pelaku berdasarkan aduan dari masyarakat yang resah akan mereknya konten video pornografi anak. Dalam pencarian konten dan penyebaran video pornografi, pelaku bertugas sendirian. Sementara omsetnya pun sangat mengejutkan, pelaku mengaku setiap bulannya merauk keuntungan hingga 12 juta rupiah. Kami telah mendapati salah satu akun Facebook, nomor satu bangsa. Kemudian dari situ kami melakukan profiling. Profiling ini berjalan, kemudian kami bisa mengetahui keberadaan yang bersangkutan dan konten-konten apa yang disebabkan. Pelaku mendapatkan omset dari penjualan konten video pornografi ini sebanyak 12 juta per bulan. Tersangka RS mengaku terinspirasi melakoni perdagangan konten video pornografi anak dari temannya. Dalam member grupnya, setidaknya ada 100 sampai 200 orang yang bergabung. Selain menangkap pelaku, polisi berhasil menyita lima unit telpon seluler, berisi akun media sosial, serta ratusan konten video pornografi. Akibat perbuatannya, pelaku bakal dijerat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE.